. Pelajar dan warga di kampung Cigirang, Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, memilih bertaruh nyawa saat beraktifitas keseharian, mereka terpaksa bergelantungan di jembatan rusak untuk bisa menyeberangi Sungai Cikaso, Rabu, 24 Juli 2024. Setiap hari, para pelajar yang hendak berangkat sekolah harus bergelantungan di jembatan gantung yang sudah miring. Jembatan itu nyaris ambruk akibat dihantam banjir bandang yang terjadi 29 Juni 2024. Dengan penuh kehati-hatian, mereka harus menyeberangi sungai dengan cara bergelantungan di jembatan miring sepanjang sekitar 50 meter itu, pijakan kaki dan pegangan tangan saat melalui jembatan itu harus benar-benar teratur, salah sedikit bisa berakibat fatal jatuh ke sungai. Salah seorang pelajar kelas 1 SD negeri Cibadak, M. Rafa, melontarkan keinginannya kepada Presiden Jokowi Dodo untuk dibangunkan jembatan baru. Rafa merasa ketakutan ketika harus bergelantungan bersama kawan-kawannya saat melalui jembatan miring itu, jembatannya mau dibagusin lagi, Pak Jokowi saya mau jembatan yang baru, kata Rafa. Tak hanya pelajar, guru SDN Cibadak pun harus bergelantungan melalui jembatan itu untuk pergi mengajar, ketegangan saat melalui jembatan rusak itu salah. Satunya dirasakan salah satu guru SDN Cibadak, Leni Sumarni, menurut Leni, selain murid di sekolahnya, terdapat juga pelajar paut, SMP dan SMA yang juga bergelantungan melalui jembatan itu untuk pergi ke sekolah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.